Raya ya, mungkin lewat hutan ya, berkenalkan dulu sebelum lanjut perjalanan, saya Kang Asep di Impulantra Musyata Indonesia dari API, dan ini Kang Musyadak, ini mungkin yang baru hari ini naik Panros, jadi kalau mungkin di tempat ibu yang namanya Panros itu makanan, kalau di Bandung di samping makanan, juga ada mobilnya, kalau Raya Jakarta bilangnya kue pancong, karena samanya kue pancong. Ini Panros yang terbuat dari tepung beras, bisa masakan tamak kelapa, kalau yang ini singkatannya, Panros ini. Apa singkatannya? Bandung Tour on Bus, artinya mobil wisata keliling Bandung. Jadi hari ini kita akan mentem-mentem dulu Bandung, tidak lama lah, hari dua jam ya, besoknya semua. Kita masuk ke jalan Asia Afrika, oh jalan ini cukup terkenal ya, tidak hanya di Bandung saja jalan ini, karena jalan ini merupakan tempat di mana para delegasi kontrasi Asia Afrika baru datang ke Bandung, tempatnya di sini jalan Asia Afrika. Kita masuk ke jalan Bancoi, orang Bandung kalau bilang Bancoi tahanan, padahal yang namanya Bancoi ada satu tempat yang ada isa kudanya, ada kandang kudanya. Karena memang lalu kenyataan di Bandung ini kuda, tidak seperti hari ini mobil. Nah ini tempat penyempanan kudanya, itu kurus kandang kuda itu masih ada, tempatnya. Walaupun boleh mencobot semuanya. Tempat yang datang sekarang, bukan kuda lagi, Peter, Daguar, Gidan, Regerasi. Ini sebelah kanan dulu tahanan, penjara yang besar di Bandung, namanya penjara Bancoi. Sekarang sudah dibongkar, tapi satu yang tidak dibongkar itu bekas bengkar. Yang lain sekarang sudah berubah dari tempat jualan lapu hias penjara, malah ini tidak masuk penjaranya. Kemana sekarang penjaranya? Sudah dipindah ke jalan Soekarno-Hatan. Dekat Cibaduyut, ke Mekarwangi, tempatnya. Di sana sekarang penjaranya. Dipindahnya dari sini. Kita masuk ke jalan ABC. Bukan gencap ini, bukan sahabat-sahabat ya, bukan iklan. Ada orang Bandung nggak? Ada yang tahu nama ABC apa? Jadi ABC ini bukan iklan namanya, yang diambil dari, karena dulu di sini banyak yang tinggal. Berapa dagang? A-nya Arab. B-nya Belanda. Dan C-nya Cina. Biar gampang bilangnya, jadi ABC kan singkat. Nah ini makanya ada maksud, jadi dimdijat, jadi dilantihak ayam aras. Itu kalau selewat pasang petik lantai ya. Seperti diarahkannya, jika aset mereka mau, merasutnya kuning ya. Dimdijat. Cikapulung, tempat kuliner Ini tempat barang-barang hati Ini yang namanya Cikapulung ini Sungai Cikapulung Cik itu bahasa sunat Artinya air Kapulung itu nama pohon Karena sepanjang sungai itu Dulu banyak tanaman yang namanya Kapulung Apa Kapulung? Kapulung itu buahnya seperti nuku Seperti menteng Atau bencoy Asam manis Kita masuk ke Jalan Braga Kalau Lendogja punya Marioboro Bandung Mabu ini Jalan Braga Yang senang lukisan Bukan lukisan Tidak usah kembali Ini Bandung saja Di sini ada tokoh koe Ini tokoh koe yang paling lama Ya penyelamat di Bandung Untuk pokoknya Kenapanya sumber hidangan Itu terkenal dari tahun 1929 Sampai saat ini Meja, kursi, timbangannya Semua di zaman beranda Jangan tiba-tiba penjualnya saja Ada wayang gole Yang mau selfie Mau jangan jalan Ibu Tete Di sini tempatnya Di sini Tuh banyak yang selfie Banyak yang foto Kelihatan godulnya ya Ternyata Ya Jangan aneh Kalau jadi Jangan aneh Kenapa Ya Namanya Braga Apa Braga Asal kata Bahasa Sunda Ngabaraga Artinya Yang pamer Itu kelihatan orang lain Pelang godulnya kelihatan Kan pamer Ya Duh Mana-mana Belanda Yang pamer di sini Ini rumah makan yang paling lama di Bandung Namanya Braga Brame Itu terkenal rumah makan ini Dari tahun 1923 Sampai sekarang Silahkan Yang mau makan di sana Dulu Bahasa Perancis Ya makanya Namanya juga Maesokok Nah ini ada Mallnya Jalannya Bila Ada ganteng lain Ya Bagi Di col Di asfal Kalau yang ini Pakai batu Batu Andership Batunya Bisa menyerap Karena Masih siang Masih kosong Tapi nanti sore Sini Banyak 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 Yang Banung Dapat sebutan Paris Panjapa Ya Baris Panjapa Orang Banung Tahunya Ini Seperti Jali Yang Namah Sebetulnya Yang namanya Paris Panjapa Itu tadi Diberagak Dulu Tonton Belagak Bagaimana 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 untuk mengambil hasil perkebunan di Bandung tempat disidangnya Pak Panjini Soekarno waktu tadi di Tahan di Banjai tempat disidangnya di mana? ini, di sebelah kiri ini namanya gedung Indonesia Menggugat mematakan padai pengelangan kapalita bagi oleh pengacara ini sebuah gereja yang paling tua di Bandung ini namanya gereja beta dibangun sekitar tahun 1922 sebelum saya lahir tapi 1999 saya ingat disini ada artis yang nikah disini Pak Ute Lut Sahanaya nikahnya disini kalau dari Jakarta saya tanya Pak Ute betul enggak nikahnya disini kau tahu ini malek kota pusat pemerintahnya Balung itu disini jadi sebetulnya banyak taman biasanya ramai sekali ini digundungi kebetulan ini baik-baikannya ditutup untuk umum kecuali yang anak pelu untuk surat wah ini banyak anak-anak bahasanya disini tempat pemerintahan Balung ini nah ini gedungnya disebutnya gedung Bapak karena gedungnya rata dan tempat-tempat kopi guna muda guna tempat penyimpanan kopi sekarang menjadi pusat pemerintahan Kota Bandung dulu sebelum para kota sebutnya adalah kebun raja karena tempat istilahnya para lanja atau para menang waktu sekolah ada yang keluar kota Bandung ibu pengennya luar semua nih maya tetap dari mana cukabung berapa orang enam orang cukabung mochi ya ada lagi saya cukabung satu dua tiga empat lima enam kanan tetap dari mana itu Bandung kita dari mana Jambi berapa orang dua orang alhamdulillah ibu Jakarta empat orang ya tiga orang wala kumpul tadi ini Jambi ya juga diarwainnya sebelah kanan nah ini dulu orang belah yang paling kaya rumahnya ini kalau sekarang menjadi rumah dinanya Bapak Bandung tiga sebuah ya kata dari mana ini Bandung wah kumpul hari ini jadi senengnya kalau naik dari Jakarta dari Jambi ya dari mana pun Numpur disini biasanya kalau kita wisata ya orang Jambi Jambi semua kita masuk ke jalan RMA ternyata orang Bandung pengen Jambi kalau belanya handphone di Bandung pusatnya disini Bandung elektronik center atau BNC ya ada sekabumi juga ini kalau belajar kebetulan di Bandung disini jangan di mana-mana Bandung lalu juga banyak banyak tapi bedanya ada ini jangan beda mana pusatnya ini jalan penawar man ini bahwa itu pusat handphone di Bandung Bandung elektronik center atau BNC kita akan masuk ke jalan insidur Haji Juanda tapi orang Bandung bilannya jalan dagong inilah terkenalnya jalan dagong disebut disebut jalan dagong karena ini hutan kalau kita perhatikan sebelah kiri masih ada dan kanan pohon yang besar-besar jadi ini perlu hutan tidak ada jalan daya seperti ini hanya pohon dan juga jalan setapak atau kuda yang lewat sini jadi yang dari atas kalau nalun coba-nya lewat sini itu takut karena hutan bagaimana caranya menunggu dulu orang lain yang lewat dari 10-15 bahasa sundanya menunggu adalah ngadagoan itu tempat menunggu maka disebutlah jalan dagong artinya jalan menunggu orang lain ngadagoan terus karena ini yang ramai karena ini jalan rusata jadi kalau yang penasaran bahwa ini saya ceritanya ini hutan yang belum tahu silahkan lihat hutan bagaimana mana hutannya sana jadi kalau terus nanti ke sana jalan raya ini akan menemukan hutan yang dikenal dengan tahura taman hutan raja insinyur raji juanda jadi jangan aneh kalau orang bandupa bilang dan menyebutkan kalimat itu dipotong-potong bandung bagi bandus bandung tur or mas para belanda dan cina di abc termasuk juga makanan semua disingkat orang bandung matagor cireng cior cuan itu singkatan semua orang bandung suami singkatan semua biar gampang korsi juga singkatan apa korsi cokor di sisi kaki jari pingin itu kan betul biar gampang jadi gampang jadi kalau yang mau lihat hutan itu disana hutan sampai sekarang disana ada guanya gua Jepang, gua Belanda masih ada kalau lurus kalau sebelah kiri ke ITB atau ke Kebun Natang rumahnya Bandung disini dekat kita makan ke sebelah kanan karena kalau orang Jakarta orang manapun datang ke Bandung datang ke Jawa Barat kalau tidak kesini mah belum ke Bandung karena air kornnya Bandung ada disini apa itu gedung sate ada gedung sate yang sama di dunia tidak ada ya makanya air kornnya Jawa Barat iya ya Pak dia kakak punya mona seperti itu kan beda-beda ya jadi kalau ke Bandung belum ke gedung sate tapi belum ke Bandung karena itulah ciri khasnya air kornnya Bandung air kornnya Jawa Barat kenapa disebutnya gedung sate di samping gedungnya seperti sate datangnya juga di belakang gedung sate ada tukang sate yang terkenal sate jano yang mungkin pernah lihat di TV ya di dalam acara di trend ya itu pernah ya sate jano di belakangnya tapi kalau yang ini gedung satenya karena di atas gedungnya itu ada yang berupa seperti disukan sate bukan oleh daging tapi karena itu sebetulnya penahan petir dilambangkannya oleh bunga rotus bunga terate bunga perdamaian dari agama muda kebetulan yang membuat gedung sate didatangkan dari negara China orang-orangnya 150 lebih yang pintar memahat waktu desain karena gedung sate terdiri berbuat duanya di pahat bangunan kayak ngukul ini disini juga ada rumah makan bancakan nah ini sebelah kiri makannya pakai piring piring kale pakai cangkir makannya oseng-oseng ya bancakan harus kamu ma daun di depan gunung sate ada lapangan lapangan gasibu gasibu juga singkatan daya tadi kerata apa gasibu gabungan sepak bola Indonesia panung putara bergampang gasibu bukan ganteng-ganteng suka ibu-ibu nah ini gasibu ini gedung satenya di sebelah kanan tepat dapat kamil silahkan yang mau buat tau tete kayak buktinya gedung satenya ini tete kebandung ini tempat yang emil eh oh itu di atasnya ya seperti satenya itu ada enam bunga letusnya kenapa enam tidak tujuh atau tidak delapan atau tidak lima sampai opan satu pun ini simbol karena dulu biaya pembangunan wisata ini menghabiskan enam juta gondor berapa yang itu di rumah ya di rumah berapa ya kita ini dibangun tahun 1920 sampai 1924 itu batu-batu itu batu ini batu bahannya juga batu itu yang warna keababuan ya banyak wah ini batu yang dibahat oleh dari negara cina orang-orangnya yang fitur mantap ini batu yang itu batu yang ini mah baso ini ada maso ini ada bawaknya enak kalau tetes ya ibu ya kalau cuacanya begini makan baso karena enak ya ini ada taman lansia ini yang sudah lanjut siap ini Bandung juga punya tamannya sendiri taman lansia kelihatan jadi anak-anak ada ya biasanya anak yang datang bukan kakek-kakek karena di sini ada danesaurus sebelah kiri ini ada museum terbaik dan lengkap di Asia Tenggara museum geologi museum geologi menurutkan gak enak itu gak enak anak-anak kita aja ya bagian dekat pinggir karena kalau di Bandung semua pakenya bukan AC ade angin gelombong ini juga mungkin angin ya ada cerita kan rasa ini ada gedung di warna tempat persiapannya konferensi Asia dan Afrika ini disebelahnya ada pusat informasi dan berita dan gedung RRI kamu ya ada di sini di sini ramai hari minggu kalau sore nanti banyaknya doalan ada pusdaib pusat dawa islam ya karena aneh rumah makan ini makanya penuh terus rumah makan alas daun anehnya apa jadi ibu kalau makan di sini tidak akan dikasih pirin yang bagus dikasihnya pakai daun pisang sesuai namanya alas daun jadi jadi pakai daun pisang pakai daun pisang enak 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 harum ya itu lagi yang mau coba alas daun ya kita lewat dulu aja ya makan nanti selesai yang bayi karena kita turun ya ini jalan jalan citaru jalan citaru jalan citaru biasanya kalau sudah jam 2 di sini banyak yang jualan tiap hari yang jualnya pakai mobil ya banyak jalan sampai sepatu sana sini banyak liga dan tersendal lagi yang senang nonton film mungkin masih ingat ini ada sebuah rumah yang dimakai setting film kita tumpah film anak muda yang senang pakai motor bilang betul tumpah ya kita pernah nonton filmnya ini tempat kulginel kalau sore dan kalau paginya pasal loang orang bandung kalau bilang pasal loang itu tidak mau kalau bilang pasal loang yang sih bilangnya pas sobo apa sobo shopping sambil cingobo ini sekolah hanya di lang tempat shopping nanti lihat ya 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 taman citaruk ini tempat kuliner yang senang kuliner ini tempat kuliner pada jana ada es krim mangkuk manusia pernah kecam pelas mungkin ada ada lemang sana masih bebek ya ada basok ada batagor sini silakan jalan-jalan di taman citaruk setelah jalan-jalan bandung kita akan jalan-jalan motor-motor sentalah karena sebentar lagi kita akan ke Lombok ke Aceh ke Belitung Sumatera kita nyeberang Rio masuk Lombok dan dan masuk dulu saja Selamat menikmati 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 Selamat menikmati